Intro Bayangkara FC memulai geliat transfernya Di putaran kedua Liga 1 2022 Dengan mengincar mantan versi Bandung Omid Nazari Bayangkara FC dikabarkan Tengah mencoret dua pemain asing mahalnya Dalam putaran kedua Liga 1 2022-2023 Bayangkara FC tidak akan memakai jasa Yosef Ezejari Dan Yunus Mokhtar untuk putaran kedua tersebut Kini Bayangkara FC dikabarkan Tengah meminati talenta mantan pemain versi Bandung Omid Nazari Dilansir dari unggahan Instagram AdGosbal Pada Rabu 4 Januari 2023 Kabar masuknya Omid Nazari Ke radar transfer Bayangkara FC dapat diketahui Rumor Mantan gelandang versi Bandung Omid Nazari Dikabarkan masuk radar Bayangkara FC Untuk menggantikan Yunus Mokhtar Musim lalu Omid Nazari bermain untuk klub negeri 9 FC Dan saat ini Ia berstatus tanpa klub Tulis Kosobal Omid Nazari sendiri adalah gelandang tengah asal Filipina Yang sebelumnya bermain untuk klub Liga Malaysia negeri 9 FC Dilansir dari transfer market Bersama negeri 9 FC Omid Nazari mencatatkan 25 penampilan Dimana ia mencetak 1 gol dan 2 asis Omid Nazari tentunya sudah tidak asing dengan atmosfer Sepak bola Liga 1 Indonesia Mengingat ia pernah bermain untuk versi Bandung beberapa waktu lalu Untuk menantangkan Omid Nazari Bayangkara FC harus merogoh kocek 3,9 miliar rupiah Untuk menantangkan mantan pemain tim Nas Iran tersebut Menarik untuk dinantikan Apakah Omid Nazari akan benar-benar bergabung ke Bayangkara FC Atau justru ada nama lain yang akan direkrut The Guardian Untuk putaran kedua Liga 1 2022-2023 kelar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.